Land of Dawn dengan adanya Fanny, akankah Fanny ini menimbulkan kemenangan ataukah bahkan dari sisi tim EFOS Legends yang memberitahukan kepada para Raja Langit kalau hati-hati Mbafmu akan tercuri, satunya masih dipandu oleh Kalung Emas, KB Pulung dan Ranger Emas tentunya kali ini Mbaf Pulung, silahkan Iya, dan masih aja untuk kali ini sansnya berada di dalam posisi dari jungler, berbeda tadi dengan landing prediction yang udah kita lihat sementara itu udah ada tiga player dari EFOS di early game, mereka udah langsung membapat habis bagaimana pertahanan dimiliki oleh Onyx Esports mulai aja Angela tapi sedikit tersesat, bisakah dia selamat dan juga pulang untuk menuju ke arah rekan-rekannya karena untuk kali ini coba lihat ada Rubia mengejar, R.E.K.T. akankah dijemput oleh Antimax di mana Antimax menggunakan hulu untuk kali ini Cyclone AID sedikit lagi dan dia masih selamat Oji Oke masih diselamati oleh seorang Antimax tapi Flicker harus mau gak mau dikeluarkan dan Sans sudah punya purple buff lihat, para pasukan dari tim EFOS Legends langsung panggil mundur dan retreat, 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 retreat karena cukup berbahaya kalau kita tahu, para pemain dari tim Onyx Esports itu bisa saja menumbangkan pasukan frontliner dari tim EFOS Legends ini gimana ya, ini kalau ngomong-ngomong soal One-One nih Oji dan juga KB kemarin itu Pulung lagi nge-push, nge-push rank gitu ya ada Flameshot yang gak sampai barusan tapi di saat Pulung nge-push rank, Pulung pakai One-One malah ketemu Hafiz, di mana Hafiz lah yang kita kenal sering banget menggunakan One-One dari sekarang sudah ada Sun nge-gesek kanan-kiri, depan-belakang, ada Kibo yang memberikan backup-an untungnya masih bisa kabur dan juga selamat untuk satu player dari EFOS Oji Oh my God, ini benar-benar satu buah pick yang brilian tapi sangat high risk, high return ingat, sebuah resiko yang tinggi bakal mendapatkan hasil yang tinggi juga tapi di sisi lain, para pemain dari tim EFOS Legends mencempat bertahan di arah top lane sana ada seorang cewek yang sudah men-zoning out dari seorang clover, REKT mau gak mau harus gunain satu buah program untuk di arah top lane dengan sistem adanya satu buah point tambahan, Kak ternyata tidak ada karena belum ada kacrot masih menunggu untuk mundur terlebih dahulu, Pak Pulung ya, kacrotnya juga tadi masih ditahan karena masih bisa aja menjauh untuk pergerakan dari EF-nya tapi dari turtle, versik, seorang diri ada feather and aistrike yang dimana itu jaraknya juga gak terlalu pas dimana jaraknya untuk Kalin, bisa menembakkan Flameshot, ada first plan yang langsung tersisa sementara untuk Kalin, versiknya juga langsung dikejar habis-habisan udah ada Esmeralda yang on point banget mengejar karena versiknya dikas habis-habisan Esmeralda yang mundur, bootnya selamat kah? karena udah langsung dinaikin oleh anti-match, mau dibawa kemana? dan anti-match-nya pun balik lagi ke arah outer part yang dia milikin, Oji oke, dan benar-benar permainan yang luar biasa lihat dari bottom lane, boot setahu ketika mau digeser, dia langsung pencet purifying yang gak jadi kegeser ke arah depan dari kata di garis depan, udah memberikan informasi adanya Kiboy yang mencoba melakukan rotasi ke arah top lane melihat potensi seperti itu di bottom lane seperti ada informasi yang kalau misalnya seorang anti-match bakal bebas untuk fight one by one situation dan di sisi dari top lane, lihat udah ada 4 orang dari kedua belah tim Onyx dan juga EVOS Legends yang akan baku hantam versik pemilih untuk menjukan Little Wonder Wheels seperti ditahu dulu, tapi ternyata di sisi lain dari sans-nya bakal datang menjukan depan menjukan soal RKT, lihat sambutannya dan ternyata gak berhasil Wow, dua poin yang udah didapat kata lewat Flameshot yang hampir aja sebelumnya udah bisa mendapatkan tapi sekarang udah bener-bener bisa ngedapetin sedikit lagi SP tersisa entah bagaimana caranya Esmeralda pun langsung diambil sementara itu untuk lovernya bisa kena mendapatkan crossbox tengah bener aja crossbox, tengah langsung keluar rubim jadi korbannya sans mau pergi kemana ada poin kristal langsung dikeluarkan poin blest juga tapi dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi reward manipulation memberikan efek immobilize terhadap kajah beberapa saat tapi kajah pun masih bisa selamat dan juga banyak sekali gol harusnya yang bisa didapatkan oleh 1-1 Oji oke, sans is coming masih punya defenjudgment ternyata tidak dari ceweknya hanya bisa melakukan clearing minion saja lihat, petir bukan sebarang petir akhirnya sedih setidaknya membuat seorang minion diartopet itu clear dan bahkan versik akan coba untuk melakukan clear biar bottom lane untuk membantu team fight menuju ke arah satu buah parpumpah pandemik dari orang sans kali ini udah ada tiga bahkan empat player yang bakal coba untuk menghadap versik warstari dui ales topan nebul di keluarga menuju ke arah belakang tapi ingat pasti ada katron sebelum katron keluar terkena satu buah enggak boleh bakat lupa begitu saja mencoba di set 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 dan double kill anti match harus hilang dua poin untuk tim Onyx esports papulu membawa Onyx untuk bermain dan juga melakukan fight di area yang sangat sempit contoh di dalam gang dari area pit purple buff nya itu adalah pilihan yang sangat buruk Fanny akan sangat cepat untuk bisa melakukan mobilitas dan juga memberikan sesetannya terhadap player dari EVO's Legend Yes bakal di depan sana RKT bakal coba untuk mengganggu seorang keyboy mili untuk mundur terlebih dahulu versik tidak boleh memaksakan cutting seperti tadi kalau dia maksa seperti tadi lagi dia bakal menjadi tim EVO's Legend bakal diporak-porandakan karena dia tidak boleh terpikol satu buah anti match mau coba untuk reunian tapi ternyata tidak berhasil mili untuk mundur dengan speed grab dan luminer masih bisa dan dipaksa dengan satu buah cut cut gila 100 IQ yang dikeluarin oleh seorang saat dia mengejar luminer dengan cut cut pada minion jungle-nya agar lihat kabelnya tersampai karena seorang minion tak ternyata di sana satu peribet jasa menghilangkan seorang versik begitu saja di depan sana saat yang mau pulang kali ini set-set-set-nya gak bisa dihalangi lagi benar-benar sulit sekali Profesor 100 IQ dari murid Profesor Kabi 100 ma dikit Ranger ma seribu seribu tadi itu iya tapi ini untuk sekarang menengok dari yang dilakukan oleh Sans dia ngacak-ngacak di beberapa lini atau bahkan mungkin dengan atomization yang cukup kayak kita melihat ada heptasis penetration yang instant di sana siapapun yang di-hit sama Sans hati-hati deh kayaknya karena dia bakal mendealing damage dengan ambush-nya dan kalau ini bakal menunjukkan War X bakal lebih dalam lagi dan entah itu luminer entah itu clover kayaknya dia butuh armor tambahan agar tidak terkena damage skill yang begitu tinggi Ranger mas oke kali ini bener banget aku setuju dan lihat maka cuma di-passer begitu saja pd-strik keluar keward manipulation pd-strik kali ini siapa yang akan mengadu dan terjata luminer menutup satu buah tokonya di arah mid lane langsung hilang begitu saja ditutup gak mau diadu karena Drian terlalu sakit juga damage-nya walaupun Drian kita lihat disini yang kalah darah ya Pak Pulung ya iya real manipulation-nya langsung aja karena masih ada posibiliti lain pergerakan dari hero-hero yang berbeda untuk bisa langsung nabrak juga karena luminer mending dia untuk melakukan mobilitas duluan agar bisa selamat anti-match dan juga pergerakan dari boot gak kelar-kelar deh tadi Esmeralda dan juga glue yang selalu melakukan fight bahkan untuk sekarang tersisa satu weakness point lagi oke crossbow tank-nya udah siap untuk langsung dikeluarkan bener-bener aja langsung dikeluarkan tapi damage-nya akan kebisa mendapatkan langsung ke arah ruby langsung diseset aja Aegis langsung dikeluarkan dikacir begitu aja langsung hilang ke arah one-one-nya federalizer yang memberikan backup dengan sangat indah juga kocar kacir sudah dua player terset dari EVOS Legend barusan Oji oh my god damage-nya terlalu sakit dari seorang Sans memang tidak terlalu seset-set tapi ternyata itu impact banget lihat dari Clover kebingungan dia mau karena mana dan bahkan War X sudah didapatkan oleh seorang Sans ini damage-nya bakal lebih sakit lagi anti-match badannya udah lumayan besar dan sangat sakit lihat TPSC oh my god langsung hilang begitu saja di pecah dan keluarga Lumine memang menjadi pilihan tapi lihat di sana Flanjot dan juga satu buah harjat menyamatkan jiwa dan raga Rian masih mau lebih menjadi pilihan kedua Bixmawis belum dikeluarkan dan Rian langsung ditumpang war manipulasi mendapatan dua boy dari Origi Sport langsung hilang begitu saja Merzik ternyata wow pasar getting from Sans oh my god Sans 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 targeting yang luar biasa sama damage macam apa itu Barusan yang langsung terlihat gak bisa melakukan banyak hal dari Clover-nya belum lagi dia tadi untuk Aegis-nya masih dalam masa cooldown hanya sekali seset langsung dikacrat hilang sudah wah gila si Barusan Bro apa itu Barusan Bro Sans Woy dia bawa Fanny ya kan dan ini entah mengapa mengadikan banget dia dengan targetingnya dia tahu di depan sana ada seorang versik tapi trigger disiplin level 100 itu baru aku setuju banget karena yang dia targetkan adalah yang squishy dan jermas oke lihat langsung dikejap menuju ke arah belakang satu hit dan bahkan hilang satu poin dan berfire yang aktif membuat seorang versi tertunduk gak bisa berbuat sebanyak Sans depan sana lihat dengan satu buah yang memiliki siapapun dan menyamankan seorang Rian satu poin hilang Sans harus pulang karena kalau tidak Sans akan coba ditubahin oleh para pemain dari tim EVOS LEGENDS ya benar-benar gak ada control dimiliki oleh pemain EVOS LEGENDS bagian depan oke emang benar-benar gak ada yang bisa langsung nangkap ke arah Fanny-nya tapi Clover di bagian atas sana ada beberapa weakness point udah langsung terpecah akankah kali ini mereka memberikan sebuah batu karena sekarang Esmeraldanya bisa langsung ditembarkan langsung ditembakkan begitu aja iya berhasil sementara Fanny-nya memiliki Rijen SP yang sangat tinggi dilompatin lagi oleh Clover-nya bisa kan diselamat karena di belakangnya udah ada kajal lagi yang baru hadir untuk langsung bisa memberikan mereka berikan-rekan-rekan Glu berjuang seorang diri Fanny-nya masih bisa lari tapi Clover terus-terusan naik di atas kepala kajak dan Anti-Mesh belum mau melepaskan mereka berdua Saksipasi mau lebih tapi ternyata kabelnya gak ada yang kena jadi dia memilih untuk mundur iya PG dapat lebih karena dia punya Gutschrod dan juga sekali ini di arah tengahnya dari Fasic memilih untuk melakukan clear minion terlebih dahulu mencabut melakukan pusterada tureknya dan Lord terbuka dengan sangat bebas perbedaan Golty 1300 membuat tim Onyx perkasa sekali Profesor ya ini bagaimana cara teman-teman dari Onyx memaksimalkan hero yang mereka miliki benar-benar udah on point banget dan aku terkejut banget ya ketika melihat ini udah ada Blade Armor juga dari Keyboy jadi Clover harus lebih berhati-hati jangan sampai dia terkena efek slow dan dia tidak bisa melakukan mobilitas dengan one-one-nya karena pasifnya one-one ini kan power spike-nya one-one sendiri Ranger Mas yes 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 bukan hanya itu aja para pemain dari tim Onyx e-sports kali ini kita lihat mereka mencoba melakukan satu buah pertahanan mereka gak mau terlalu terburu-buru Sans diberitakan akan ada di arah bottom lane untuk mendapatkan satu buah turun informasi telah diberikan landing sudah terlihat Anti-Mex mencoba melakukan rotasi ke arah bottom lane informasi diberikan kepada seorang Sans untuk mundur one-by-one situation dari bottom lane membuat E-Post harus bisa mendapatkan defensif di arah tengah Luminar tertangkap hampir saja tapi lihat di belakang sana masih ada flicker menyelamatkan hari dari seorang Luminar dan Sans sepertinya terkena damage yang cukup sakit di sana Papulu ini kabel dari Sans juga dari tadi sangat-sangat baik penggunaannya walaupun untuk beberapa saat tidak terlalu cepat ataupun yang seperti biasa diseputkan oleh anak-anak komunitas tapi on point sekali apa yang dia milikin untuk orange buff-nya malah langsung diamankan oleh kajak sempat untuk menarik langsung tapi Fania kembali hadir cutter-nya belum dikeluarkan masih sabar dan sekarang ada glue yang udah langsung naik ke atas kepala dari kajaknya mau dibawa kemana sedikit lagi EP tersisa malah kajaknya langsung berhasil diamankan hanya saja untuk Fania kali langsung aja berburu ke arah glue dimana glue-nya mencoba untuk masuk lagi ke dalam berlumputan dan ada satu lagi Esmeralda di tempat yang berbeda menjadi korban dari HP saklover dan sekarang Sarsya dinaikin dibawa terbang glue-nya ya ampun berhasil mendapatkan karavadi jawabnya shot dan didapatkan dan lihat para pembah akan diinvasi oleh para pemain dari tim E-Force Legends mereka akan jawab untuk melakukan objektif gaming sedangkan dua terpisah menjadi pertempuran Luminar membuka satu pembahar terimpulasi dan Drian tertangkap begitu saja tidak ada yang bisa mengkontes ke arah luar dan juga par pembab dan untungnya Drian 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 yang berhasil mengelamakan par pembab dari tim E-Force Legends Profesor Yes dan inilah dia momen dimana Fanny fall off perlahan-lahan tapi lihat kata Suns jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di next video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial by the way ini Suns nya udah perlahan-lahan fall off dia udah bener-bener perlahan-lahan turun karena balik lagi Fanny ini tipikal hero yang early game banget dan dia sangat amat membutuhkan purple buff jadi dia gak boleh untuk melakukan fight jangka panjang ketika dalam kondisi seperti ini makin lama makin light game makin lebih mengerikan apalagi kalau nanti udah mulai memasuki menit ke 17 ini jermat sekali itemization war x dan juga udah ada dari satu buah bloodless x satu item lagi menurutku mungkin menuju ke arah malefic roar mungkin bakal bisa langsung one hit combo juga tapi apakah sempat karena defendernya kali ini masih ada trian di bagian high ground oke tapi lihat lebih situasi dengan Suns memilih tumpu terlebih dahulu dia bisa rusak diberikan dan lihat crossbow yang langsung tumang begitu saja gak dapet luminer world manipulation telah dibuka tandanya setidaknya masih ada satu momentum yang bisa diamankan unik untuk melakukan clear minimum di arah bottom 1 body strike yang dikeluarkan oleh seorang Suns sangatlah efektif ternyata tapi di sisi lain luminer dia percaya diri dia langsung membuka world manipulation dan menyelamatkan diri dia dari invasi seorang Suns 20 yep sebuah kerjasama yang baik tadi bersama dengan Hafiz Clovernya wan-wannya indah banget bagaimana kerjasama mereka berdua mencoba untuk memberikan badannya dari ifnya langsung dengan swallow pad weakness pointnya terbuka ada efek immobilize sebelumnya yang diberikan membuat untuk funny-nya tertangkap basah crossbow off tanknya bener-bener bisa menghilangkan satu pergerakan dari Suns dan sekarang bisa dibilang EVOS Legend mulai mengandangi bagaimana pergerakan dari onyx esporoji all right dan bahkan Clover di arah toplen masih cepat melakukan push dan kali ini Clover memiliki 9000 gol terkaya di living by mandiri terdeteksi ada Suns di posisi yang kedua tapi ada cewek di depan sana feda estek telah dikeluarkan memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legends dan tak berhasil kan no satu petir bukan sebarang petir yang dikeluarkan oleh seorang kajak mengelamatkan satu buah orange buff Suns kali ini Profesor ya dan melihat kali ini hanya split push lah metode yang bisa dilakukan oleh Sun sendiri dengan Fanny nya season yang empatnya mungkin bakal teamfight karena cewek juga kali ini burst damage yang kurang DPS otomatis kalau misalkan kita melihat dari Boots dari Drian ini benar-benar langsung burst instant kill dan ini membuat anti-match kayaknya makin sulit juga untuk ditumbangkan karena dari tadi ya yang mengembalikan pola permainan atau yang mengkontes itu cuma anti-match dengan menggunakan glue nya oke tapi lihat enggak ada purple nya purple nya apakah ini punya versi yes betul sekali yes betul sekali ini Profesor punya versi dipaksakan masuk ke arah jungle musuh one member situasi dari top end mengadu mekanin dari seorang versi dan juga menunggu sampai mininnya hilang dan lihat ini saatnya untuk dia bersinar lebih terlalu besar kapsul dikeluarkan paling depan untuk ke belakang tapi ternyata lihat R.E.K.T R.E.K.T save the day mencoba menyelamatkan satu buah parpam-pam dari para pemain dari tim Monik kees mencoba serang artimax mencoba ditumbangkan dan berhasil artimax harus tumbang di tengah jalan para pemain dari tim E.F.S. Legends mereka kehilangan satu pasukan untuk dipet di arah lord yang terhormat Papulung yang terhormat yang terhormat yang terhormat yang terhormat what are you doing what are you doing sar sebuah mispergerakan dilakukan membuat dirinya malah terjebak di dalam yang lahapnya sendiri Oji oke dan bahkan kali ini lord yang mana terbuka bebas untuk E.F.S. Legends Keyboy udah di garis depan sebenarnya seorang clover bakal coba ditangkap begitu saja dan ternyata tidak mau untuk milih teamfight harga telan keluarkan cewek menuju untuk arah belakang tapi lihat versik masih mau lebih seorang cewek bakal coba dikejar habis-habisan dan bakal Flames menyelamatkan hari dari par pemain dari tim Onyx Key Sports lord terbuka sans tidak punya purple buff ini tandanya adalah lord yang bisa kita pilihan diskon gak gratis-gratis banget dari tim Onyx Key Sports Papulung yep lordnya akan menjadi milik siapa clover gak banyak lagi untuk sekarang satu weakness point tapi masih ada backup-an yang diberikan langsung oleh parsanya ingin maju ke bagi depan coba lihat darahnya sedikit lagi dia harus pulang dia gak bisa mempernarankan ataupun terus memaksakan keadaan karena lordnya pun sekarang menjadi milik dari Onyx Sports ada BDT yang langsung menjadi korban empat play yang dimiliki oleh Onyx Sports pun langsung mundur dan juga men-setup ulang sekaligus apa yang akan mereka lakukan sesaat lagi Oh my god Keyboy save the day berhasil menemukan satu buah lord cuma dipaksakan keadaannya dan sans berhasil menemukan satu bapar-bapar berjutan seorang R.E.K.T satu head dan bahkan langsung menumbangkan R.E.K.T R.E.K.T gak bisa bergerak ketika ada lord maju ini pentadah untuk Keyforce Legends lord sudah di-enhance lord sudah besar dan mid lane ini peter turret yang harus diselamatkan lihat para pemain dari tim Monikisport mereka bertiga menuju ke arah tengah fokus menuju ke arah pelaka para pemain dari tim Monikisport masuk ke arah tengah tapi ternyata sans hanya memanji keributan untuk kabur ke arah pelaka distraction yang dikeluarkan kemudian satu buah ini peter sangatlah bagus 40 yoi reload manipulation langsung dikeluarkan ada no battle dia langsung menggagalkan reload manipulation hanya saja untuk kali coba kita lihat di bagian belakang sansnya berfokus untuk bisa langsung mendapatkan karena best turretnya tapi malah langsung dibuat begitu saja langsung ada shutdown juga langsung didapatkan oleh Glover ini mau kemana lagi untuk pushnya dikejar habis-habisan sementara untuk ceweknya sedikit lagi speteris ada cewek yang berhasil didapatkan ada beberapa lagi weapon yang di bagian belakang mereka harus terfokus untuk bisa menggagalkan hal tersebut agar best turretnya bisa selamat dan masih selamat sejauh ini OG wow wow ini bisa kita bilang ya dari tim Onyx ini harus berhati-hati kalau dia terwipe dengan 4 orang seperti ini lagi ini berbahaya dan Profesor silahkan replaynya Profesor ini sudah dia replay by Samsung Galaxy A Series yang mana ternyata kita sempat melihat bagaimana Samsung jump in ke dalam tapi itu terlalu good banget dia tidak melakukan endgame-nya tapi ternyata ingat versi yang sudah hadir dan bahkan memporak-poradakan 4 yang harus ditumbangkan dari Onyx Esports dan ini gak bagus banget karena apa? karena timingnya nanti di Lord yang ketiga EVOS Legends lebih ready untuk set up late game mereka punya reward manipulation mereka punya crossbow of tongue mereka punya electo final blow DPS-nya terlalu tinggi bagi teman-teman EVOS Legends ketika berada-ada dengan Onyx Esports yang mereka itu lebih ke burst damage dan dari itemization-nya Blood of Despair atau bahkan Malepic Roar apakah itu yang bakal jadi last item bagi Suns-nya karena menurut aku cewek udah instant kill Boots dia durability-nya udah tinggi banget dan hati-hati juga sama Boots karena dia punya Ice Queen Wand terutama bagi seorang Versic dan juga anti-match karena dia adalah salah dua dari EVOS Legends yang milih dan akan berkontakan langsung dengan Boots-nya dengan menggunakan Esmeralda dan dia juga pake Warrior Boots jadi damage physical-nya bakal bener-bener kepotong banget sementara untuk sekarang lihat Suns-nya dia kayak seolah menjadi bait dan juga melakukan split post perlahan-lahan untuk di top lane karena top lane yang tersisa bagi teman-teman dari EVOS Legends Yes, bener banget ini lihat Benedetta Versic mau coba untuk meladu satu long satu dari Riko Riko tas-tas-tas dikeluarkan menuju ke arah depan sana lihat mengadu Riko Riko tas-tas-tas sekali di Suns bener-bener memilih untuk mundur mengadu memancing keributan tapi sepertinya para pemain dari tim EVOS Legends melihat ada potensi depan sana anti-mash sudah dimasukkan dengan satu hard guard mengejar karena cewek menuju ke arah belakang konsil telah dikeluarkan dan bahkan para pemain dari tim Monique InSport langsung melakukan reset tapi di arah bottom lane lihat minion-nya bergerak cukup banyak dan Suns fokus menuju ke arah ini bitter turret dari tim EVOS Legends Papulu ternyata langsung hilang begitu saja Suns gak berdaya satu hitung terakhir dan pasti survive oh my god Suns masih survive dari bottom lane Papulu Suns-nya benar-benar menjadi baiting yang sangat-sangat mengganggu sekali sambil nge-bait dan dia pun sambil kadang memberikan keuntungan untuk timnya hampir aja mendapatkan satu impi tertarut lagi di area top lane sementara Ruby bersembunyi seorang diri ketahuan posisinya The Swallow Pet tadi langsung dikeluarkan begitu saja ini dia purple buffnya akankah menjadi miliknya Beneta ataukah akan diambil oleh orang lain tapi nantar tidak karena ada sebuah pergerakan dilakukan Olivos Legends untuk menggagalkan hal tersebut Oji ya bukan hanya itu saja split pushnya benar-benar sungguh menyulitkan Infos Legends Suns memiliki purple buff oh ada clover di depan sana terlihat Benedeksi tapi menunjukkan ini bitter yang harus silang tiga ini bitter tidak ada ompong tandanya Infos Legends tidak memiliki apapun untuk pertahanan tersisa base saja Suns ada anti-match depan sana akan memberikan informasi yang diberikan untuk para pemain dari tim Onyx mereka mencoba mendeteksi tapi di arah bottom lane sepertinya ada seorang Benedetta Benedetta mencoba melakukan split push dan terlihat oleh seorang Suns sedangkan Suns memilih untuk melakukan satu buah cutting satu wave yang sangat penting ketika dia akan teamfight di arah Lord Profesor ya dan ini Lordnya sebenarnya bakal bisa dikait banget ditarik ulur banget karena mereka punya boots juga ini kayak seolah pengganti dari EXP Liner yang berhadapan langsung dengan Lord jadi nanti yang bawah attribution bakal hadir ketika udah setengah darah dan ingat Sunsnya kali ini juga udah tinggal main main minion aja yang dia punya landing management dia dorong minionnya dia ambil purple buff dan itu akan dilakukan untuk 5 menit ke depan sampai dengan akhirnya Lord Momentum bisa didapatkan oleh Onyx Esports Seringir Mas alright dan lihat betul sekali disini mereka coba untuk setup terlebih dahulu ambil purple nya dia bakal clear di arah batam minta didorong dan mereka bakal paksa teamfight karena just in case kalau mereka kalah berada di Lord mereka tuh memiliki satu buah keuntungan dengan adanya wave minion yang bergerak secara bersamaan menuju karabes siapa puluh yep belum lagi ini udah masuk ke menit 23 respawnnya udah akan semak seperti apa itu lamanya di bawah sunsnya berusaha untuk bisa mendapatkan langsung cara paste targetnya dengan adanya wave minion tadi yang mungkin udah dipotong sebelumnya tapi setidaknya sun untuk kali ini memberikan gangguan lagi walaupun dia gagal coba lihat darahnya begitu banyak yang terkuras purple buff di area dari pit purple milikin olivos legend pun udah mulai ditembak tembak clover udah punya dua model item mungkin sekarang udah ada clover yang menggunakan immortal lagi nih wajib alright alright bukan hanya itu aja para pemain dari tim onyx isport masih 1x situation dengan seorang versik disan dengan satu buah immortal intinya dan lihat ada keyboy di depan mencoba untuk mendapat satu poin tapi ternyata tidak aneh pernah dikeluarkan tiga pelain dari tim onyx terlihat terdeteksi besar ternyata versik masih mau lebih versik tapi damage terlalu besar diberikan dan sans terkena sedikit berfire dan harus down dengan bloody retribution damage dari retribution seorang versik yang on point membuat sans harus tumbang oh my god papulung coba lihat ada 60 detikan lagi ada 1 menit lagi untuk sans nya kembali berada di line of down lalu rewomen di bagian belakang bus nya seorang diri udah gak kuat lagi walaupun damage nya gak langsung bisa menghantam ke arah keyboy dan juga memulangkan keyboy ke arah pesteret tapi setidaknya ada damage yang terjecil rekt bisa pulang rekt bisa selamat dan sekarang untuk cewek nya malah bertemu dengan versik versik akan terus mengejar karena pertempuran depan lain juga terjadi keyboy nya kamu mau kemana ada solopen yang langsung konek efek start pun langsung diberikan seperti itu aja tapi if nya malah menjadi korban immortal pecah bersembunyi dalam merumputan untuk keyboy nya dengan menggunakan ruby bisa sampai mana dia bisa bertahan sekarang udah ada korban lanjutan lagi dari onyx esports oh my god ini bencana evil legends penumpangan 4 player dari tim onyx esports tersisa seorang drian gak ada yang bisa menemanin drian dan bahkan lord nya harusnya free banget dan mereka bakal bisa fokus untuk melakukan puster ada para pemain dari tim onyx lihat rekt sampai dia bikin 1 war glowing one untuk melakukan 1 war clear minion di arah bottom lane rekt mau gak mau dia yang menjadi salah satu faktor membuat minion dari tim onyx itu tidak masuk ke arah besa kenapa karena kalau bukan rekt itu agak sulit nanti untuk membantu team fight selanjutnya profesor iya untuk sekarang apalagi dengan kehadiran dari rekt dia bisa langsung jump in ke dalam dan kalau misalkan melihat dari itemization rekt juga dia agak sedikit tanky disini tidak bisa langsung di instant kill dengan kacut walaupun udah ada wind talker dan bahkan ada malex fuker disana sekarang ini team fight nya bakal unik banget karena apa suns kayaknya bakal motong banget dia punya purple buff tapi pertanyaan adalah apakah bisa didobrak di top lane sana karena balik lagi drian udah dealing damage nya optimal banget dan dia punya final air strike high ground defender boots juga di front line front to back nya perfect banget tapi gimana caranya evos legends dengan anti match terutama sebagai inisiater nya yang akan menembus lini belakang dari drian berikutnya sampai drian bikin buku suns bikin sayap untuk bisa fight one by one situation dengan BOD ini memiliki dari seorang suns ini tandanya bakal sakit banget damage untuk seorang suns sampai tentunya jungler kita kali ini dari onyx esports tidak memiliki satu buah retribution bloody or ice tapi lihat suns memilih untuk mundur terlebih dahulu gak ada energi diretri begitu saja dari seorang suns dan memilih untuk melakukan satu buah defensive di arah bottom lane in wall di arah top lane sana ROT sudah mulai masuk kepada para pemain dari tim onyx esports yang sudah mulai terdeteksi cewe bakal coba ditumbangin winter the chance tidak bisa menyelamatkan cewe seperti yang langsung ditumbangin begitu saja tapi ternyata puts ins kami puts menjadi pahlawan di dalam bottom lane mencabut memberikan defense kepada seorang clover tapi clover terlalu licah loncat ke kiri ke kare seperti kancil dan bahkan lihat saat lalu memaksakan terlalu keras ini gak bisa satu hilang cewe udah gak bisa bertahan tapi ternyata disini satu poin Rian yang tersangkapi ini bencana babbulu iap 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 Alex Savano belum berlangsung guna untuk memotong langsung wave miden akan keluar dari onyx esports reload manipulation dibagi belakang tapi malah diganggu lagi dengan ademah vended sans yang mencoba untuk mengejar kararek tapi sans pun harus balik lagi dengan energi yang begitu poros di dalam dirinya gak terlalu banyak mobility yang bisa dia lakukan dan sepertinya pertandingan akan berlanjut karena untuk EVOS LEGEND mereka akan mundur terlebih dahulu coba lihat untuk versiknya akan mengamankan dulu karena purple buff yang harusnya itu menjadi milik dari sans oh my god luar biasa defensif yang dilakukan oleh tim onyx ini bener-bener dua belah tim yang luar biasa melakukan defensif yang tidak bisa kita kaleng-kalengkan tapi sans seorang diri mencoba itu melakukan satu buah infansi ke arah jungle tapi lumines mengejar sans tidak hanya sans kalau menumbang lumines dia udah gak punya energi lagi dan tidak punya catch-up lagi karena ada immortality yang dimiliki oleh seorang lumines dan untuk sekarang split push seperti apa dan team fight paksa seperti apa yang akan dilakukan oleh onyx karena hanya itu yang bisa mereka lakukan dengan 21% real-time win probability by samsung galaxy s-series kali ini dari segi gold mereka ketinggalan dari segi keunggulan bisa dibilang sama-sama rata 9 berbanding 9 dari segi turret yang sudah dihancurkan dan ini bakal jadi PR juga kalau seandainya nanti ternyata ini cuma ditutup dengan game split push apalagi team fight tarik ulur dari onyx mereka kuat banget mereka punya key boy dengan ruby sebagai roamer dan building ke arah tank dan ingat boots esmeralda tarik ulurnya ini mengerikan banget oke terlihat disana feda estek dikeluarkan untuk clear minion dengan cukup cepat bahkan dengan ada sans yang tiba-tiba lewat console telah dibuka ada key boy di depan sana clover bakal stay in bagian position posisi mulai terlihat tapi ternyata posisinya tidak mau memasakkan karena mereka tahu menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat untuk keempat kalinya ini bakal menjadi satu dua team fight yang besar bahkan boots dapat melakukan riset terhadap satu buah purple buff yang dimiliki oleh parpul buff yang dimiliki oleh sans masih terlalu jauh dan bahkan anti-man sepakat sedikit-sedikit dicicil oleh boots dan juga seorang key boy anti-man tengah darah terlihat berikan tapi ternyata mil-milih untuk terhadap purple buff terlebih dahulu ini mengakibatkan Benedetta pun harus mundur dulu mereka sama-sama gundul untuk sekarang untuk impeter taratnya hanya tinggal siapa yang bisa membuat untuk disiplin dari wave-nya mungkin akan jauh lebih menguntungkan entahpun mereka nanti akan menggunakan split push metode agar bisa memenangkan pertarungan ini ataupun memang big fight 5 lawan 5 yang akan terjadi entah di lane mana oke melihat posisi seperti ini sepertinya Onyx yang lebih dulu untuk mencoba mendapatkan satu buah lot dia coba colek dia coba poke dan di arah bottom lane 1x1 situation di arah yang salah untuk Versic di arah satu buah cakel dan bakar Versic hampir lagi tumbang artian masih coba dimasuki tapi ternyata itu hanya locating membuat Versic balik lagi melihat satu defense berhasil penemukan Versic V.I. dan R.S. diperluarkan Versic menjadi pilihan Luminar R.S. of the day Ruby der bakar menyelamatkan hari dari Surah Versic tapi ternyata disarankan satu buah I'm offended Versic pun tetap masih harus tumbang papulung R.S. R.K.T. pun kali ini masih bisa selamat dia masih punya immortal tapi cewek tertangkap basah di bagian belakang dimasukin langsung ke arah kepalanya udah dinaikin juga oleh glue coba lihat Clover dan tempat yang berbeda begitu free untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Ruby kamu pergi ke arah mana ada Swallowpad yang langsung on point dan berhasil juga untuk mendapatkan langsung ke arah keyboynya di tempat yang berbeda Sans yang berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah purple bug tapi tidak mau memaksakan karena dia lebih memilih untuk menghilangkan wave minion yang ada di bagian atas OG oke lihat mid to rate nya kali ini udah bakal coba dituju minionnya terlalu banyak dari para pemain dari tim Monik Esports dan untungnya di waktu yang tepat ada minion dari EVOS Legends yang terpop up ke line of dawn Boots membuka vision melihat posisi dari para pemain dari tim EVOS Legends ini alot sudah memasuki menit yang ke 30 ingat jangan sampai ada yang terpick off dari kedua belah tim karena lihat terlalu lama restorationnya Pak Pulung yoi weakness satunya lagi masih tersisa oke dan itu udah terbuka ada Swallowpad tadi langsung dikirimkan ke bagian depan Clovernya mulai lompak ke bagian depan terus mencicil terlebih dahulu sampai nantinya akan ada crossbow tank yang bisa langsung mencicil habis ke arah darah yang dimiliki oleh Esmeralda Winter Trencher masih ditahan aja gak kuat lagi Esmeralda ya coba lihaji kau mau pergi ke arah mana masih dikejar terus oleh Clover ya ya Boots sedikit lagi yang tersisa Boots ya memang bener-bener dibayangin terus-terusan Oh my God Clover sudah berjaya ini saja Clover untuk bersinar tapi damage terlalu sakit dan diberikan dan Clover terlalu cepat damage-nya dan bahkan disini para pemain dari tim Onyx mereka bener-bener harus bisa menumbangkan Clover dia tidak terdeteksi dan bahkan tidak tertangkap sama sekali Profesor oh my God masih menunggu tentunya kali ini dimana Clover mencapai mendapatkan satu buah Lord yang terhormat menuju ke arah tim Onyx Esports menuju ke arah satu buah Clover dan satu YG setelah dipop up informasi telah diberikan Heartguard sudah terkeker Clover telah dirasuki kerasukan RKT ternyata yang dituju bukan sang CW menjadi pilihan split split tapi ternyata Kipoy kali ini tidak bisa menyelamatkannya dan win dan seracan cuma bisa mendilai sedikit saja MFD terhasilkan Clover harus dos dan pangkat para sepeda tim Onyx mereka mendapatkan keuntungan satu Clover sudah hilang di late gym karena kita tahu power yang cukup kuat bahkan Kipoy masih mau lebih RKT larinya terlalu ngebut ngibrit 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 ngacirnya kenceng banget tapi untuk Clover seorang diri ada dua player yang harus hilang OG ini emang mengakibatkan gimana ya Boots juga tadi di tempat sebelumnya sudah langsung diamankan satu untuk satu sebelumnya juga persukaran yang sangat baik juga dilakukan oleh Unique Esports hanya saja dengan seperti ini dari tadi belum jelas nih mereka akan selalu ngebait ke arah Lord atau mereka akan selalu melakukan speed push yang terlihat dari tadi masih selalu gagal nih Profesor ya kenapa ini metode speed pushnya juga dari tadi masih belum membuahkan hasil menuju cara base namun Clover di timing yang tepat seperti ini dia masih belum menunjukkan tajinya nih Raja Mas oke tapi level 5 star yang bukan Falling Starman menunjukkan raa versi Alex Tophander belum terkeluarkan informasi telah diberikan musuh mencoba diselamatkan anti match versus everybody again and again yang bakal berada di garis depan sedangkan I'm Finder terkeluarkan RKT dan satu yang terakhir menubahkan RKT RKT tidak ada ini tandanya bakal menjadi t-fight yang pincang untuk E-Post Legends karena sang macan sang kapten macan harus tumbang yep sementara untuk Clover ada 5 detik lagi sebelum dia bisa membantu rekan-rekannya dalam team fight sementara Sun mencoba untuk langsung mencoba karena Lumina Lumina muda ke bagian belakang White Crystal dikeluarkan tapi pastinya itu gak memberikan efek apapun karena untuk Fanny-nya masih memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan kabelnya ada Lord yang udah mulai dicolek-colek coba lihat Parsha lalu ada Esmeralda ada Ruby dan juga Kajian yang bersiap untuk langsung mendapatkan karang Lord-nya tersisa sekitar 50.000 HP lagi dan Fanny sementara untuk Anti-Match seorang diri mencari informasi agar tahu siapa yang ada di depan sana Oke Sunset Kamerai teribu setelah dimiliki oleh Sus tapi ternyata lihat di sini Lord nyamakan Kiboy lagi dan lagi Clover harus tumbang untuk kedua kalinya Sus memilih untuk mundur karena belakang ada Anti-Match di sana Lumina udah gak punya Warpone mulai senanya bisa untuk mendapatkan satu buah perlawanan terhadap seorang Kiboy menyelamatkan Anti-Match memilih untuk mundur dan sepertinya ini akan menjadi reset kembali tapi ingat ini Clover 70 detik lagi Lord sudah terpop up ini mereka akan pincang dengan adanya Rek yang mungkin masih bisa muncul tapi dengan tidak adanya Clover ini bukan sesuatu yang bagus Pak Pulung ini lama banget loh Rek AT oke dalam 3-2-1 dia akan kembali untuk bisa menemani rekan-rekannya 4 melawan 5 plus 1 Lord menit ke-35 ini Lord udah segede apa juga sementara untuk Anti-Match mencoba untuk nge-buying time terlebih dahulu menunggu lagi kehadiran dari Clover di bawah sana Electro Panoflow dikeluarkan Kiboy mencoba untuk masuk dan juga mendorong mundur bagaimana pertahanan yang memiliki oleh EVOS Legend Anti-Match pun pulang sementara Sun langsung masuk lagi di bawah Wave Minion dihantarkan 3 Wave Minion sekaligus akan langsung menampilkan ke Harapest Arena yang memiliki oleh EVOS Legend Lordnya udah masuk dalam pintu depan lalu ada Luminar udah ada Winter dan juga langsung dikeluarkan oleh cewek-cewek yang mulai tertangkap basah namun dia masih memiliki immortal sementara Sun masih lupa untuk bisa mendapatkan langsung ke Harapest Arena malah dia yang langsung